Sementara itu pemirsa, Jelang Arus Mudik Lebaran Tahun 2022, Polres Metro Bekasi Kota juga bersiaga membangun pos pantau pada 8 titik di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Pos pantau arus mudik ini nantinya akan dijaga petugas gabungan TNI Polri serta pemerintah Kota Bekasi untuk menjaga warga yang melakukan perjalanan mudik agar lancar dan aman. Petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota mulai melakukan persiapan membangun pos pantau pengamanan arus mudik tahun 2022. Sejumlah perlengkapan mulai dirapikan agar pos terlihat nyaman saat petugas mulai melakukan pengaturan arus mudik lebaran nanti. Seperti pos pantau di Jalan Raya Kalimalang yang berada di perempatan Lampu Merah Tol Bekasi Timur dan pos pantau arus mudik di Terminal Induk Kota Bekasi. Nantinya pos pengamanan dan pelayanan ini akan dijaga petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi, TNI, petugas kepolisian, serta para relawan untuk mengatur pelancaran arus mudik. Pos pantau ini disebar di 8 titik di antaranya wilayah perbatasan Kota Bekasi dan DKI Jakarta seperti di Sumber Arta Kalimalang, sementara sisanya akan disebar di sekitar stasiun dan terminal. Selain pos pengamanan dan pelayanan, pos pengaturan arus mudik pun juga telah dipersiapkan. Salah satunya di jalur yang dilintasi oleh para pemudik dari arah Jokarta dan sebagian wilayah seperti Sumatera menuju wilayah Jawa. Nantinya jumlah personil akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan akan melibatkan TNI serta pemerintah Kota Bekasi dan para relawan. Pos pengamanan maupun pos pelayanan yang tersebar baik di Jayan, di stasiun kereta api, di Medan Satria, di Bekasi Timur, kita menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan. Itu yang akan digelar pasukan, insya Allah, kalau tidak tanggal 26 dan tanggal 27 akan melaksanakan gelar pasukan pengamanan operasi ketupat. Dalam rangka mengamankan arus mudik bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik, baik dari Sumatera menuju Jawa melalui Bekasi, Kota, atau sebaliknya dari Jawa menuju Sumatera melalui Bekasi, Kota juga, kita tempat perlintasan. Lain itu, di sejumlah pos pantau arus mudik akan dipersiapkan gerai vaksinasi. Hal ini dilakukan petugas agar para pemudik yang belum divaksin bisa langsung dilayani saat hendak pulang ke kampung halaman, sehingga dapat membangun kekebalan komunal untuk para pemudik. Dari Bekasi, Nusantara TV, Arirituan melaporkan.